Ya, namanya takdir Tuhan ini semua orang tidak bisa terkait. Kasus polisi tembak warga Belu mendapat reaksi dari pihak keluarga. Keluarga menerima kepergian Gerson Yaris Lau yang meninggal dunia akibat ditembak anggota buser Polres Belu saat korban berupaya melarikan diri dari kejaran polisi. Keluarga meminta pelaku penembakan supaya diproses hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sipri mengimbau kepada seluruh keluarga agar tetap tenang dan tidak membuat insiden atau membuat masalah baru. Kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum menyelidiki hingga tuntas. Selama ini yang bersangkutan sudah dilakukan pemanggilan dan sudah dikejar polisi di beberapa tempat bahkan sampai di Kabupaten Malaka. Ditanya mengenai proses hukum pelaku, Kapolres menjelaskan, Tahap awal dalam proses hukum kasus ini adalah otopsi. Propam akan melakukan pemeriksaan atau mendalami dari hasil otopsi. Apabila dalam pemeriksaan internal oleh Propam, yang bersangkutan lalai dalam menjalankan tugasnya maka tetap diproses. Saya tidak tahu persis. Saya tidak tahu persis. Tadi baru datang mamanya ke rumah, menyampaikan bahwa anaknya ini ada buat masalah beberapa waktu lalu, saya tidak pastikan kapan. Kemudian dikejar polisi, bertangkep di Motemaro, dan di tengok mati. Karena prosesnya atau masalahnya seperti itu, saya tidak tahu persis. Jadi saya mau bicara apa adanya sendiri. Harapan Bapak sebagai keluarga seperti apa? Harapan Bapak sebagai keluarga? Harapan saya, ya menamanya takdir Tuhan ini semua orang tidak bisa terkah. Ada yang lewat secara seperti ini, ada dengan cara-cara lain. Tapi bahwa yang paling penting, pelakunya jelas, bertanggung jawab, akan diproses secara hukum, menurut hukum yang berlaku. Imbauan untuk keluarga yang ada di sini? Ya, saya mengimbau keluarga untuk tidak membuat insiden atau membuat masalah yang baru, biarlah proses hukum akan menentukan siapa salah, siapa kenal. Karena kita berada di daerah hukum, biarlah hukum yang tertentukan. Kalau keluarga mengawal terus proses hukumnya nanti, keluarga tetap mengawal proses hukumnya nanti. Ya, tentu saja keluarga akan tetap mengawal proses hukumnya. Seperti apa, ya maklum kita orang kecil, tapi kalau keadilan hukum yang berlaku, itu yang kita harapkan. Ya, saya karena dari penjelasan dokter, sebagai bukti hukum yang tua, kita butuh otopsi itu, maka saya mewakili keluarga, kita menyatakan dilakukan otopsi. Otopsi, kemudian jelas. Dengan bapak siapa itu? Bapak si Prima, nek. Oh, si Prima, nek. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!